suku dan ras jadi berantem ini kamu baca kamu baca Matius 27 ayat 17 itu ada dua Yesus disitu coba baca berarti Yesus yang di Papua yang mana pak saya tanya Yesus yang di Papua sudah hadir atau belum itu Yesus yang disalibkan itu Yesus yang dari Papua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa ya sudah pak tadi al-ahjab 40 ya ya baik al-ahjab 40 sudah saya bacakan nah sekarang saya akan menunjukkan gini aja pak bapak buka sebelum saya lanjut bapak buka al-baqoroh surat kedua ayat 146 teman-teman tap-tap layar ya biar gak kena ripot ya teman-teman tap-tap layar ini bapak buka ini dari Papua Quran surat al-baqoroh ayat 146 oke saya baca ya oh cepat sekali pak sudah dapat ya iya ada nih orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya nah ya saya hafal ayat itu pak ya jadi saya hanya membacakan ayatnya saya bacakan ya pak ya orang-orang yang telah diberikan Alkitab ya Taurat dan Injil mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri nah saya akan membuka fakta kenapa orang-orang Yahudi kok mengenali Nabi Muhammad kenapa orang-orang di zaman Yesus kenapa mengenali Nabi Muhammad tetapi saudara-saudara dan teman-teman Kristen sekarang kok hampir banyak yang tidak tahu karena bapak-bapak gereja hanya mengenalkan terjemahan saya tunjukkan di dalam original textnya pak ya baik kita buka kita buka di dalam Kidung Agung pak Kidung Agung bapak boleh sambil dicatat atau mau dibuka silahkan kita sama-sama buka Kidung Agung Kidung Agung 5 ayat ke-16 ya Kidung Agung 5 ayat ke-16 saya tunjukkan dulu ya pak karena bapak orang baik saya akan tunjukkan secara komprehensif sebentar baik baik saya baca ya ya boleh bapak baca silahkan mata katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik demikianlah kekasihku demikianlah temanku hai putri-putri Yerusalem betul ya terima kasih pak sudah dibacakan pak terima kasih sebentar nah teman-teman saya bapak sudah membantu saya membacakan ayat ke-16 saya haturkan terima kasih pak ya tetapi saya tidak akan menjelaskan ayat ke-16 dulu saya menjelaskan ayat ke-10 dulu ya ayat 10 dulu nah di ayat ke-10 putih bersih dan merah cerah kekasihku mencolok mata diantara selaksa orang saya yakin bapak tahu selaksa itu berapa selaksa itu adalah 10 ribu orang ya selaksa itu adalah 10 ribu orang nah pertanyaannya adalah siapa orang yang kulitnya putih kemerah-merahan kemudian mencolok mata diantara 10 ribu orang siapa ini pak nanti saya jawab di ayat 11 nya sama juga saya bacakan ayat 10 dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu dalam bahasa Ibraninya ini Ibrani gundul pak ya ini Ibrani gundul Dodi cahfeadom dagul merbaba kalau dalam bahasa Ibrani merbaba itu 10 orang Dodi kekasihku Dodi cahfeadom dagul merbaba kekasihku kulitnya putih feadom adam itu merah dagul merbaba ya mencolok berkilau diantara 10 ribu orang siapakah ini dijelaskan juga di dalam ayat ke-11 nya di ayat ke-11 nya disebutkan rosau ketempas kusotau taletalim sehorot kaoreb ternyata rambutnya itu pak rambutnya itu adalah hitam mengombak rambutnya mengombak hitam seperti burung gagak nah ini itu siapa pak ini adalah disebutkan di dalam sirah Nabawi pak saya tunjukkan sirah Nabawi pak ya teman-teman saya di depan saya ini ada sebuah sirah Nabawi sirah Nabawi itu perjalanan hidup rosul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir siapa yang membawa 10 ribu orang saya tunjukkan ini pak kidung agung pasal ke-5 ayat ke-10 berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa 10 ribu orang dalam peristiwa Fatul Mekah 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10 ribu orang nandar di dalam kidung agung pasal 5 ayat ke-10 disini bukan hanya membawa 10 ribu orang tetapi kulitnya merah ya kemerah-merahan kita buka nih di dalam LAI ya saya buka disini dulu pak ya saya buka disini eh dimana saya buka disini ini saya urut ke pak ya kidung agung 5 kidung agung nomor 10 nah ini pak ini dari LAI pak ya kidung agung 5 nomor 10 putih bersih dan merah cerah kekasihku mencolok mata diantara selaksa orang nah di ayat kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan pak perhatikan pak perhatikan pak kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok diantara berapa pak mencolok diantara 10 ribu orang pak ini di versi ayat ya putih bersih merah kekasihku kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok diantara 10 ribu orang pak ternyata ternyata di dalam Bible kidung agung 5 ayat 10 berbicara tentang seseorang yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10 ribu orang siapa dia? dia ini adalah Nabi Muhammad dimana Nabi Muhammad membawa 10 ribu orang? di dalam peristiwa Fatul Mekah yang sudah saya tunjukkan barusan nandar itu kan kulitnya kemerah-merahan emang Nabi Muhammad kemerah-merahan saya tunjukkan datanya ya nih teman-teman perhatikan ya Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan coba teman-teman Abu Atufail berkata kulitnya putih Anas bin Malik berkata kedua telamak tangannya lapang ya kemudian ia berkata kulit beliau putih kemerah-merahan dan ini sesuai dengan Kidung Agung pasal kelima nomor 10 dan 11 kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10 ribu orang kemudian Bapak boleh tanya Ustad bahwa Nabi Muhammad itu kulitnya adalah ikal dan hitam lam hitam gelap jadi itulah rambut Nabi Muhammad ternyata sudah dijelaskan di dalam Sirah Nabawi Pak Prince nah itu kan ciri-ciri Pak itu kan clue nandar dimana di dalam Bible ada Nabi Muhammad tertulis ayat 10 adalah ciri-ciri clue ayat ke 11 adalah ciri-ciri yang terkonfirmasi oleh Sirah Nabawi nah ayat ke 16 lah yang memberikan sebuah informasi tentang nama Pak kita buka ayat ke 16 nya di dalam bahasa Ibrani terlebih dahulu nah ini kan ayat 10 kita buka ayat ke 16 nya tadi Bapak sudah membaca saya bacakan dalam bahasa Ibrani nya dalam bahasa Ibrani nya Bapak perhatikan di sini Bapak perhatikan kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu pada Muhammad di ayat ini cuma terjemahnya keliru nah nandar kok kamu mengatakan keliru kita lihat disini kalau gak percaya ya kita buka disini ayat ke 16 saya miringkan aja ayat Pak coba perhatikan ya Bapak coba perhatikan ini ya kelihatan gak layar saya ini nah kata-katanya manis semata-mata dan segala sesuatu padanya menarik ini ada kodenya Pak 04261 ya kodenya bagaimana ini ini dalam original teksnya apa kita lihat disini nah ternyata 04261 itu namanya Mahmad Pak nah ini falafalan Mahmad asal mula prom 02530 referensi Pak literasinya tuat 673D kita lihat nih 673D nah ketika kita berbicara tentang literasi ternyata Mahmadim itu merujuk kepada suatu kata Pak di dalam bahasa Ibrani yaitu Hamad sekarang saya minta kepada Bapak tolong Bapak bacakan ini ya tolong Bapak bacakan ini di Arabik Hamidah means price and then Hamidah means price and then name Muhammad comes from the road nah jadi Kidung Agung 5 ayat 10 berbicara tentang tanda-tanda tentang ciri-ciri ya saya hafal ayat itu Dodi Cahve Adum Dodi Cahve Adum Dagul Merbaba kekasihku kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang dalam sejarah Bible baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak pernah ada seorang yang membawa 10.000 orang kulitnya putih kemerah-merahan tidak pernah ada dan tidak pernah ada juga yang rambutnya itu tidak lurus dan tidak juga keriting itu hanya Nabi Muhammad dan yang menunjukkan dan menjelaskan itu Nabi Muhammad bukan saya tetapi Bible atau ahli-ahli Alkitab yang ada di LAI saya tunjukkan dari awal Pak ya biar kita tidak dikatakan bohong nah ini caranya begini Pak ya Nandar itu dari mana kamu kita lihat nih yayasannya teman-teman ya ini bukan ini bukan dari orang Islam ya ini dari LAI LAI disini Yayasan Lembaga Sabda kita lihat nih Yayasan Lembaga Sabda ini siapa nih Pak Yayasan Lembaga Sabda YLSA adalah Yayasan Kristen Non Profit jadi ini datanya dari Kristen dan ini resmi Pak badan hukum Yayasan itu Yayasan itu badan hukum yang tercatat dan terdaftar di dalam Kemenkumham ini yayasan resmi loh Pak legal ini jadi gak bisa berbohong ini nah kita kembali nih ke Kidung Agung Pasal 5 ayat ke-16 kita tampilkan dari awal Pak kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik padahal ini bukan segala sesuatu padanya menarik kata-katanya semanis semata-mata segala sesuatu pada Muhammad demikianlah kekasihku dan demikianlah temanku hai putri-putri Yerusalem padanya menarik ini adalah terjemahan yang kurang tepat harusnya kepada Muhammad nandar dari mana kita lihat Pak Bapak cek juga bersama-sama ya ini kan ada crown core apa namanya strong number-nya Pak ya kita lihat strong number-nya nih kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik ini kan ada nomornya nah nomornya itu 04261 Bapak boleh cek sendiri 04261 Muhammad ternyata pelafalan Muhammad asal mula prom 02-5-30 referensinya tuat 673D kita buka 673D nah 673D ketika dibuka ada suatu huruf atau diksi ternyata Hamad Hamad di dalam bahasa Arab Ahmad sesuai dengan sekarang saya boleh minta bantuan dari Bapak enggak Bapak coba buka Quran surat 61 ayat ke-6 as-sukruf ya as-sukruf kan bukan bukan Quran surat 61 itu Quran surat as-sok ayat ke-6 as-sok ya ayat ayat ke-6 Quran surat 61 Quran surat as-sok ayat ke-6 dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata wahai Bani Israel sesungguhnya aku tusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad oke nah Ahmad itu bahasa Arab artinya pujian kalau Bapak Prince gak percaya di Papua saya yakin ada Ustadz Pak Pak Ustadz boleh tanya enggak arti Ahmad dan Muhammad itu artinya Bapak pasti pujian nah Ahmad itu bahasa Ibraninya nah kita lihat disini dibawah nah dibawah kita lihat disini biar kita tidak dikatakan bohong oke saya kasih bol dulu oke nah silahkan Bapak baca di Arabik Hamida artinya puji dan langsung baca Indonesia dan nama Muhammad datang dari akar akar dari akar kata maksudnya itu menurut LAE cuma tidak setiap orang Kristen bisa mengulik ini ini hanya untuk orang-orang intelek atau kalangan sekular diantara mereka makanya makanya sebentar Pak ya makanya di dalam Quran surat ayat ke-6 saya bacakan dalam bahasa Qurannya jelas bahwa Nabi Isa atau yang disebut Yesus oleh teman-teman Kristen menubuatkan kedatangan seorang Nabi yang bernama Ahmad yang bernama Muhammad itu baru di dalam Kidung Agung tadi sudah saya jelaskan dari ayat 10 dia membawa 10 ribu orang ternyata ada di sini sejarah Islamnya ada dia kulitnya putih kemerah-merahan juga ada oke boleh ya silahkan boleh boleh kalau Muhammad kulitnya putih kemerah-merahan rambutnya hitam ya terus Tuhannya Muhammad kulitnya putih juga atau kulitnya hitam baik 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 oke disitu bukan berbicara tentang Tuhan disitu berbicara tentang Nabi kalau baik yang saya tanya Tuhannya Muhammad atau Allah itu kulitnya putih hitam atau rambutnya bagaimana bayang namanya alat kan Tuhannya Muhammad nah itu yang saya ingin tanya oke Bapak baca di dalam Quran surat al-ikhlas ayat keterakhir nah Bapak kan ada Quran nomor berapa oke Quran surat ke 12 12 al-ikhlas 12 surat yusuf Quran ke 112 pak oh 112 ya ayat berapa Quran surat al-ikhlas ya ayat 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 ya Bapak baca dari ayat pertama gak apa-apa pak sekalian saja Pak katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia tidak ada sesuatu yang setara dengan dia jadi Allah itu tidak mempunyai kulit seperti kita karena kulit itu adalah ciptaan kulit itu adalah daging jadi menurut Quran sendiri Allah itu saya tunjukkan lagi ayatnya bahwa Allah itu ini saya tunjukkan ya Pak ya nanti Bapak cari disitu Bapak sambil catat Pak biar nanti kalau ini kan bisa dipelajari saya sudah kasih kuning oh baik baik oke sekarang Bapak buka juga sebentar ya Pak jadi tidak jelas di Al-Quran ya Tuhan rambutnya bagaimana kulitnya bagaimana ya sebentar sebentar Pak sebentar Pak sebentar Pak sebentar Pak Bapak buka di dalam Quran surat Ashura ayat 11 Ashura itu nomor berapa Quran surat Ashura Quran surat berapa ini Ashura sebentar ya saya cek dulu Pak saya lupa kalau kalau nomor kalau kalau surat saya kalau surat saya sudah ukuran nomor 42 42 baik Ashura ayat 11 ayat 11 Allah pencipta langit dan bumi dia menjadikan bagi kamu pasangan pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biat dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar dan maha melihat oke saya bacakan dalam bahasa Quran nya ya A'udhub Bismillahirrahmanirrahim Fathirussamawati meslehi shayun tidak ada yang semisal tidak ada yang serupa dengan dia jadi kalau bapak bertanya Allah kulitnya apa Allah itu bukan manusia yang namanya kulit itu manusia hewan binatang itu ada kulitnya begitu pak ya kalau saya boleh tanya Yahweh itu kulitnya apa pak saya jawab langsung ya boleh silahkan Yahweh kulitnya hitam rambutnya keriting seperti ini Yahweh kulitnya hitam rambutnya keriting seperti ini itu yang saya bilang tadi kan di hidung agung ditulis Muhammad Muhammad punya Tuhan itu kulit hitam rambut keriting mau ayatnya saya kasih 7 ayat tolong dibuka buka disitu buka disitu bapak aja buka buka dalilnya bapak buka aja saya dengarkan nanti ya hidung agung 1 ya ayat 5 dan 6 silahkan dibaca pak saya pakai hidung agung saya juga pakai hidung agung nih ya ya silahkan hidung agung pasal 1 ayat 5 coba dibaca pak memang hitam aku tetapi cantik hai putri putri Yerusalem dia bilang disitu aku hitam tapi cantik ayat 6 janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena trikmen matahari membakar aku nah itu kulitnya kan nah sekarang kita lihat rambutnya oke silah di Daniel pasal 7 di kitab Daniel pasal 7 ayat 9 ayat 10 ayat 10 ayat 9 boleh silahkan pak sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya yang lanjut usianya ini kan Tuhan pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba siap-siap boleh pak? sudah? jelas ya ya jelas rambutnya yang usia itu rambutnya seperti bulu domba bulu domba itu bukan seperti rambutmu seperti rambutku nih oh baik-baik pak oke boleh saya tanggapi pak? boleh jadi pernyataan bapak ini mengingatkan saya dengan seorang pendeta di luar negeri pendeta di luar negeri tidak terima saya gak nerima kalau Tuhan saya bule orang saya hitam orang saya keriting katanya Tuhan saya ini seperti Afrika ini ada datanya nah teman-teman makanya saya efeknya saya hapus dulu ya ntar dulu efeknya saya hapus dulu nah makanya wajah Yesus itu berbeda-beda di seluruh dunia ada yang bentuknya negro ada yang bentuknya apa ternyata saya teringat ternyata memang kenapa di dalam Al-Quran Tuhan itu laisa kami silihi sayun karena akan karena akan apa namanya itu akan apa namanya itu syara gitu loh orang aplikasi sebentar pak sebentar pak ya sabar dulu pak sabar dulu ya sabar pak nanti bagian bapak bicara saya gak pakai foto makanya sangat benar kalau laisa kami silih sayun karena kalau Tuhan jadi manusia nanti manusia irian kok Tuhan menjelmanya jadi bule kenapa gak jadi orang Indonesia Cina kenapa gak jadi orang Asia jadi rebutan makanya gambar Yesus dalam versi dunia itu ada berbagai macam bentuk ada yang bule ada yang negro ada yang sipit ada yang belok ada yang arab ada yang bule makanya Allah di dalam Quran surat asura mengatakan laisa kami silih sayun tidak ada yang serupa tidak ada yang semisal dengan dia jadi saya baru dengar kalau Yahweh itu rambutnya keriting kulitnya hitam bukan baru dengar tertulis di Alkitab ya sudah lah tapi di dalam Alkitab tertulis bahwa Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam Kidung Agung bagaimana kalau Tuhan Bapak sebentar sebentar Pak ya kalau Tuhan Bapak kulitnya warnanya hitam rambutnya ikal keriting itu urusan Bapak karena Tuhan kami itu tidak semisal karena Tuhan kami itu tidak sebentuk dengan ciptaannya karena Tuhan kami ini tadi kan Pak Nanda Rambel data dari Alkitab ya tentang Muhammad ya nah saya ingin jelaskan aja bahwa Tuhannya Muhammad itu hitam dan keriting dimana itu yang tadi itu kok bisa iya karena memang tulisannya begitu oke boleh saya jelaskan nah sekarang begini oke silahkan Mbak yang tadi catanya itu di dalam Al-Quran ya yang menubuatkan bahwa Muhammad itu Nabi tadi sudah dua ayat ditunjukkan ada dalam Bible kan sebentar Pak sebelum itu Bapak mengakui enggak dan Bapak mengakui dan bisa berlaku jujur tidak kalau di situ tadi tertulis Muhammad di dalam LA itu di dalam oh iya itu tertulis Muhammad Muhammad tadi Muhammad ya Muhammad disini saya ulangi lagi Pak ya Bapak harus kayaknya Bapak udah lupa deh saya ulangi saya ingat itu kan Muhammad Hamida means apa itu di price apa dan lain-lain ya ini nih Bapak coba bacakan lagi kepada kita biar nanti kita bisa merefresh ya apa Pak ini kan Kidung Agung Pasal kelima nomor ke-16 ini mengacu kepada Muhammad nah Muhammad ini akar katanya Hamad ya kan nah sekarang Bapak sekarang Bapak baca dari sini kita pengen tahu nih ya arti Hamida Ahmad dan Muhammad itu apa Pak disini apa Pak iya ya di Arabik Muhammad itu artinya price atau pujian kan iya terus dan di apa itu lanjut lagi dan di dene Muhammad come from the root dan itu kata Muhammad itu berasal dari akar kata itu kan nah betul oke ada kan Pak ya Bapak aku ya ada ya nama Muhammad disitu kan sekarang sekarang ini ya boleh boleh silahkan sebentar Pak ya ini sudah mulai panas nih kita agak silahkan silahkan ini saya baca fakta-fakta di Al-Quran dan saya simpulkan ya di Tirmidhi Tirmidhi 3605 itu Muhammad bilang Tirmidhi bukan Pak Pak mohon maaf hadis bukan Quran kalau Quran ayat kalau hadis ya kalau hadis itu dia bilang begini apa Allah memilih Ismail dari anak-anak Ibrahim tau terus Allah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dimana Allah memilih ya memilih Kurais dari anak-anak Kinanah terus anak Allah memilih Bani Hasim dari Kurais dan Allah memilih Muhammad dari Bani Hasim artinya Muhammad mengaku bahwa dia keturunan dari Ismail nah pertanyaan saya dong kalau memang Kinanah itu anak Ismail kenapa di Al-Quran gak pernah tulis Ismail punya anak namanya Kinanah nah itu pertama yang berikut di dalam Al-Baqarah 47 dikatakan Wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat di alam ini nah ini jadi umat Israel saja yang dipilih oleh Tuhan yang dilebihkan dari semua umat yang ada di atas alam dunia ini tidak ada Ismail disitu nah kemudian ini ayat yang berikut ini saya sebut ayat saja dulu bersasat gabung satu kali boleh asad sasdah atau bukan asajdah asajdah nah betul ayat 3 itu dikatakan bahwa begin dikatakan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengadakannya tidak Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat petunjuk artinya apa ayat ini bilang Muhammad adalah pemberi peringatan pertama kepada orang-orang yang arat tidak ada orang yang sebelum dia belum ada cuma dia yang pertama ya nah yang berikut surat 14 ayat 37 dikatakan disitu bahwa Abraham berdoa kepada Tuhan dan dia bilang sebagian dia sudah tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat Baitullah dan dia bilang Tuhan tolong kasih orang-orang di sekitar ini baik hati untuk memberikan mereka buah-buahan jadi ayat ini bilang Abraham sudah ada membawa keturunannya ke Arab sebelum ada Muhammad ini kan kontra dengan sajadat tadi pada bilang Muhammad memberi peringatan pertama padahal Abraham memberi peringatan pertama bahkan di dalam Al-Baqarah 127 saya baca ya Arba Koros 127 dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail bahkan yang bangun Baitullah itu Abraham dan Ismail terus bagaimana bisa sajadat tadi bilang Muhammad memberi peringatan pertama itu artinya bahwa Muhammad itu bukan keturunan Ismail kalau memang dia keturunan Ismail maka ayat itu tidak perlu tulis begitu lagi Ismail dengan Abraham yang memberi peringatan pertama jadi dikatakan dalam hadis tadi Muhammad adalah keturunan Ismail jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada pemberi peringatan yang datang sebelum Muhammad kepada kaum Ismail malah kita malah menemukan Ismail sendirilah si pemberi peringatan itu dia yang bangun baik Allah itu dan itu jelas bahwa Muhammad itu tidak berasal dari Ismail dan di saat yang sama juga Muhammad bukan Nabi karena yang dipilih Tuhan untuk jadi Nabi di muka bumi itu orang Israel ada di Al-Ankabut 27 Al-Ankabut 27 bilang begini dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yaakub tidak ada Ismail di situ dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya jadi Ibrahim Ishak dan Yaakub nah kalau seandainya Allah memilih Ismail juga maka ayat Al-Ankabut ini bohong ayat yang lain juga bohong semua termasuk saja ada tiga tadi bahwa dia bilang Muhammad yang pertama ke sana tahu-tahu Abraham dan Ismail sudah ada duluan di sana jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Muhammad bukan berasal dari Ismail dan disini saya bisa simpulkan juga bahwa Muhammad bukan Nabi kalau dia bilang dia dari keturunan Ishak atau Yaakub itu baru Nabi kalau dia bilang Ismail tidak ada di dalam Al-Quran Tuhan memilih hanya Abraham Ishak dan Yaakub yang diberikan karunia ke Nabian Ismail tidak dan Muhammad bilang dia dari situ berarti dia bukan Nabi Nah itu Boleh Silahkan ditanggapi Pak Boleh saya tanggapi ya Ternyata Bapak tidak sedikitpun mengetahui tentang ajaran Islam Di dalam ajaran Islam percaya dan yakin betul bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan pada awalnya Tetapi setelah dia tenggar tengkuk ya membunuh para Nabi tidak percaya kepada Yesus sebagai Nabi dan Mesias Akhirnya dicabutlah umat pilihan Tuhan itu kepada umat Islam Makanya ada ayat tertulis begini Kuntum hayra umatin ukhrijat linasi takmuru nabil ma'ruf watan hauna anil mungkar watu minu nabil lah Artinya Bapak kalian ini umat Islam adalah umat pilihan Tuhan terbaik yang pernah diciptakan di kalangan manusia Kenapa? Karena mereka ini adalah menyeru manusia ke dalam hal kebaikan karena menyeru ke manusia ke dalam hal kebaikan dan melarang manusia dari hal-hal yang buruk maka berimanlah kepada Allah Pak Anda tahu tidak Ibrahim dan Ismail itu hidup tahun berapa Pak? dari sini saja rupanya Bapak kurang paham tentang sejarah Ibrahim itu Pak 2000 tahun sebelum Masehi iya tadi sebenarnya Pak Bapak tadi lagi nanya lagi presentasi saya tidak pernah memotong ucapan Bapak kalau saya mau saya bisa saja potong tapi sekarang saya menjawab tolong jangan dipotong Pak ya jangan di intrusi Ibrahim itu hidup 2000 tahun yang lalu eh mohon maaf Ibrahim itu hidup 2000 sebelum Masehi Pak 2000 tahun sebelum Yesus lahir Ibrahim baru hidup dia sebelum Yesus 2000 tahun itu selisih waktunya berapa tahun makanya ketika Ismail sudah meninggal dunia ada yang namanya masa patroh Anda ngerti patroh enggak oke saya ngerti saya jelaskan bayangkan Pak Bapak jangan jangan kemana-mana biar fokus terangkan nanti malah enggak enggak ini enggak paham oke saya tunggu Bapak Bapak siap siap maksud saya Bapak kondisinya tenang biar nanti apa yang saya sampaikan bisa terima dengan baik gitu oke terima Bapak Cez dulu karena kalau sambil jalan pikirannya enggak nyantel kadang oke Pak ya saya jelaskan kembali Pak ya Ibrahim dan Ismail itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi Pak bayangkan itu berapa generasi loh Pak Nabi Muhammad kemudian apa orang-orang Arab itu hidup dalam keadaan patroh tidak ada penyeru setelah itu bayangkan loh Ibrahim Ibrahim dan Ibrahim kan punya anak tuh Ismail dan Ishak itu 2000 tahun yang lalu makanya sampai garuk-garuk kepala kan Pak ya makanya Yesus menubuatkan makanya Solomon menubuatkan kalau saya tidak mengasumsikan sebuah ayat saya membacakan apa yang tertera di dalam Alkitab Bapak bahwa Kidung Agung 5 nomor 16 merujuk kepada sebuah nama yaitu Nabi Muhammad Pak jangankan ke situ Pak kita lihat nih umat pilihan Tuhan memang Israel dulu Pak mantan kita lihat nih kata Yesus Bapak percaya ucapan Yesus atau ucapan saya kita lihat nih kita lihat ucapan Yesus di dalam Matius 21 ayat 43 Pak perhatikan ini ya ini kata Yesus nih saya gak mau bohong ini kata Yesus kita perhatikan Matius 21 nomor 43 kita lihat teman-teman ya perhatikan ini kata Yesus nih karena sebentar kecil nih teman-teman ya Matius 21 43 karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi Pak akan diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi Pak nah saya jelaskan ya di dalam di dalam Matius 21 ayat 43 dengan gamblang Yesus mengatakan bahwa hak kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi siapa dia? saya tunjukkan ayatnya itu ayat Bible sendiri Pak bahwa umat Yahudi itu bukan umat pilihan Tuhan lagi yang mengatakan itu Yesus saya tunjukkan ayatnya Matius 21 ayat ke 43 nah saya sudah siap nih sabar Pak sabar Pak ya sabar dulu Pak ya sabar Pak ya Bapak perhatikan ini ini terjemahan yang dari LAI ya sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan kerajaan ini ini terjemahan yang salah kenapa? saya lihat dalam bahasa Ibraninya ini dalam bahasa Ibraninya nih Alhen sebentar Pak Alhen aniomer lahem kata Yesus bukankah aku sudah berkata kepada kalian ki tilakah mi kem mal kut ha elohim bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi apa kemudian kata Yesus Fetinaten Legoy Pak disini ada dikatakan Fetinaten Legoy dan akan diberikan kepada Goy sekarang saya tanya dulu kepada Bapak singkat saja Pak Bapak ngerti gak Goy itu apa Pak? kalau Goyim Goyim itu bangsa di luar Yahudi nah Bapak pinter kalau Goyim adalah bangsa di luar bangsa Yahudi kalau Goy satu orang di luar bangsa Yahudi Pak kata Yesus kerajaan Allah akan diambil daripada kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi namanya Goy kalau Goyim bangsa Goyim adalah bangsa di luar bangsa Yahudi plural Im ya kalau Im itu plural jama kalau Goy satu orang pertanyaan saya sama Bapak coba Pak siapakah Goy yang dimaksud di dalam Matius 21 43 saya tunjukkan ayatnya Pak perhatikan ini Pak ya karena karena Matius 21 43 ini mengacu kepada Nabi Muhammad maka dibuat ayat palsu Pak coba nanti Bapak buka Alkitab Bapak kenapa ini dikasih kurung-kurawal ini dikasih kurung-kurawal kenapa sebentar Pak satu ayat saja Pak sebentar Pak ya sabar Pak ya sabar Pak sabar saya juga pasti sabar nah karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad maka dibuat ayat palsu di ayat 44 kita lihat nih tafsiran Bapak-Bapak gereja dari Yerusalem teman-teman lihat nih Matius 21 44 ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli nah pertanyaan kedua kenapa setelah ayat 43 kok ditambahkan ayat palsu di ayat 44 jadi pertanyaan saya dua nih Pak ya pertama siapakah orang yang bukan Yahudi yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 21 43 yang kedua kenapa setelah ayat 43 kok ditambahkan ayat tambahan Pak silahkan silahkan Pak siapa siapa orang yang bukan Yahudi lalu kenapa ditambahkan ayat 44 silahkan orang Yahudi itu menolak Yesus makanya Yesus bilang kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain ya bukan bangsa Pak tadi kan Bapak sudah bilang kalau goyim bangsa ini satu orang loh Pak sekarang kalau kita lihat di Alkitab itu semua yang nanti dinubuatkan itu untuk membersihkan segala sesuatu yang salah ke depan itu dari timur dari Papua gimana ayatnya dari Papua nah coba buka buka Wahyu coba Bapak dulu yang buka Pak nanti saya gak mau ini loh Wahyu 7 ayat 2 saya buka ya mari kita lihat nubuatannya Wahyu 7 ayat 2 nih nah ini dan aku melihat seorang malekat lain muncul dari tempat matahari terbit nah matahari terbit dimana di Israel atau di Papua Bapak ini Bapak gak terpengaruh minuman keras kan ini kan Pak ya sebentar ya baca ayatnya sampai selesai ini iya membawa meterai ala yang hidup jadi malekat ini muncul dari tempat matahari terbit membawa meterai ala yang hidup apa itu meterai ala yang hidup itu adalah hari sabat yang benar ya Israel kan hari sabatnya sabtu kan ya kan padahal gak ada di alkitab itu sabat sabtu di alkitab gak ada gak ada di alkitab yesus mati hari jumat gak ada yang benar itu yesus mati yang tertulis di alkitab ya hari ke enam tanggal empat belas nisan sabatnya itu tanggal lima belas gak ada sabat 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 alkitab gak ada itu orang Israel kuduskan sabat salah makanya ditolak oleh Tuhan berarti orang Kristen harusnya nyembah orang Papua Pak gitu ya karena Tuhan orang Papua orang Papua yang akan membawa kebenaran dari timur ke barat di dalam nubuatan Matius itu dikatakan seperti kilat memancar dari timur ke barat demikianlah kedatangan anak manusia berarti anak manusia datang di Papua dari timur nanti dari Papua juga iya dong dari Papua juga ini coba baca Yesaya 41 nih bangsa Israel akan dihakimi nanti ke Papua semua gitu iya dong semuanya akan datang ke timur lihat saya kasih nubuat tanya Yesaya 41 ya Yesaya 41 ayat ayat jangan dari timur leste bukan Papua karena timur leste juga timur Papua ini ujung bumi yang dimaksudkan dalam Alkitab ya enggak ada coba tanya alih-alih Alkitab alih teologi seluruh dunia semua mengakui bahwa ujung bumi yang ada di Alkitab itu adalah Papua jangan-jangan Papua Nugini Pak karena lebih timur dari Papua itu makanya Papua Nugini itu disebut Solomon Island kepulauan Salomo aduh saya udah serius-serius ternyata saya diskusi pak saya sudah serius-serius ternyata saya diskusi sama orang mabok pak enggak bapak lagi mabok saya tunjukkan Yesaya 46 ayat 11 supaya kamu tahu aduh saya sudah serius-serius bukan Muhammad yang dinubuatkan tuh ini saya menunggu dari timur untuk menguji argumentasi saya argumentasi anda di dalam Matthew 21 43 kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Israel dan akan diberikan berapa akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi satu orang ini siapa Pak Papua siapa Papua siapa Bapak maksudnya gitu iya kepada kami Oh Bapak Waduh Bapak jadi Mesias kedua ini Nabi juga ini Bang Jumat Bantu Bang Jumat gak bisa saya menghadapi Nabi Bang Jumat perhatikan di dalam Yesaya 46 ayat 11 dikatakan begini yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh aku telah mengatakannya maka aku hendak melangsungkannya aku telah melerencanakannya maka aku hendak melaksanakannya ini orang yang dari timur dari negeri yang jauh ya ya udah susah ini saya dekat dengan Israel itu bukan negeri yang jauh makanya Pak kenapa kenapa Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia karena kalau jadi manusia akhirnya sabar Pak ya kenapa Pak sebentar Pak kenapa Tuhan itu tidak boleh jadi manusia kalau jadi manusia akhirnya rebutan ternyata Yahweh itu orang Papua Yesus orang Papua Nubuatan Mesias orang Papua penghakiman di Papua waduh makanya maha benar Allah ya kenapa Tuhan itu tidak boleh menjadi manusia dan tidak mungkin jadi manusia karena kenapa kalau Tuhan jadi manusia akhirnya rebutan tuh suku dan ras jadi berantem kamu baca kamu baca Matius 27 ayat 17 itu ada dua Yesus disitu coba baca berarti Yesus yang di Papua yang mana Pak saya tanya Yesus yang di Papua sudah hadir atau belum itu Yesus yang disalibkan itu Yesus yang dari Papua itu heran aduh Yesus yang disalibkan adalah Yesus dari Papua iya coba baca baca itu Matius 27 17 coba buka belum pernah baca Yesus yang disalib berarti Bunda Maria orang Papua juga oh iya dong sekarang saya tanya nama Yesus ini dari bahasa apa Yesus itu bahasa apa bahasa Papua iya dong kenapa tidak pakai bahasa Ibrani Yahusha Hamasya kenapa pakai Yesus di Alkitab bahasa Papua iya dong tidak ada bahasa Jawa Yesus enggak ada enggak ada tahu arti bahasa Ibrani kata Yesus iya itu ajaib sus itu susu susu ajaib uh teman-teman Bang Jumat tolong aku kalah debat ini sama Yesus dari Papua tolong sekarang Nandar sekarang buka Matius 27 ayat 17 supaya jangan kau bilang saya mabok iya iya Bapak aja yang buka deh kalau Bapak memang enggak mabok Pandi Ahmad tolong ini Yesus dari Papua enggak sanggup saya lawan Yesus dari Papua ini ya Matius 27 ayat 17 Pak kalau ratus ini ayatnya iya iya coba saya lihat karena mereka sudah berkumpul di sana Pilatus berkata kepada mereka siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus itu ada dua Yesus itu Yesus Barabas dan Yesus Kristus Pak saya tertarik dengan Bapak ya memang Bapak pintar ini Nabi dari Papua ini Nabi Kristen Pak kalau Matius 12 42 itu bukan dari timur dari selatan gimana tuh Ratu Kidul Pak coba Bapak buka itu itu waktu nanti waktu Yesus datang baru Ratu dari selatan juga datang menyembah itu Nyi Roro Kidul maju Bapak satu-satunya tulisnya Bapak yang berbicara tentang Ratu dari selatan di dunia ini hanya di sana Nyi Roro Kidul kan jadi Nyi Roro Kidul nanti pergi ke Papua menyembah Yesus enggak Nyi Roro Kidul menyembah Yesus juga pada akhirnya bukan Muhammad yang disembah jadi Nyi Roro Kidul itu nanti ke Papua begitu enggak itu nanti kalau mau lebih jelasnya catatan sejarahnya itu pergi ke Jogja saya ini kan 2 tahun di Jogja saya juga sempat ke Kraton berbicara dengan Pak Sultan Amengkubono orang penting ternyata ini oh iya nanti saya tunjukkan foto saya dengan Sultan coba tunjukkan dulu Pak fotonya Pak kalau Bapak orang penting coba tunjukkan dulu besok ya saya punya laptop saya masih tutup nih saya tidak mau cari-cari saya baru tahu Nyi Roro Kidul menyembah Yesus Pak sumpah oh iya itu ada di Matis yang tadi kau bilang itu Matis 12 kan Pak ini saya mau tanya kalau Bunda Maria di lukisan itu kan rambutnya pirang kalau kalau Bunda Maria versi Papua berarti keriting itu rambutnya iya Bunda Marianya oh rambutnya Bunda Maria keriting saya bisa tunjukkan ayatnya coba tunjukkan Bunda Maria rambutnya keriting dimana Pak bukan Bunda Maria rambutnya keriting Yesus itu lahir ya ditikar oh ditikar bukan di kandang doma bukan enggak oh enggak aduh Bapak ini Kristen apa lagi nih aduh aduh kenapa heran kalau Bunda Maria orang Papua terus yang disalib Yesus dari Papua terus penyalibannya dimana Pak di Intan Jaya atau dimana Pak penyalibannya semuanya ada di Raja Ampat itu oh di Raja Ampat loh Raja Ampat kan laut Bapak masa di penyaliban di Raja Ampat ada dia punya bukti-bukti penyaliban semua ada oh nah ini ya Masmur Masmur 132 ayat 6 nih ya saya baca ya biar kamu enggak enggak kaget-kaget memang kita telah mendengar tentang itu di Efratta Yesus kan dibilang lahir di Bethlehem Efratta kan iya 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 tapi lihat ayat ini ayat ini dia bilang begini memang kita telah mendengar tentang itu di Efratta Mbak Prens telah ya lihat telah mendapatnya di Padang Yar oh ini cocok sama Luga Tambunan ini teman-teman kalau ada Luga Tambunan Pak Pendeta lihat ayat ini bilang begini kita mendengar di Efratta tapi kita mendapatnya di Padang Yar oh terus yang yang nangkep Yesus tentara mana itu Pak tentara Roma loh kok katanya orang Papua kok jadi tentara Roma yang nangkep iya itu cerita cerita yang sebenarnya itu dibalikan begini nih iya maksudnya kalau Yesusnya orang Papua Bunda Maria orang Papua penyalibannya di Raja Ampat nah yang nangkep Yesus tentara mana luarnya itu dari sini mereka rubah sejarahnya dari Israel tentara siapa tentara siapa berarti namanya tentara apa namanya pasukannya pasukan apa namanya kan pasukan itu ada namanya Pak pasukan Roma tapi Yesus itu itu dari Papua baru ke sana OPM bukan Pak jangan-jangan tentara OPM yang nangka Yesus bukan itu tadi ayat saya bacakan itu bahwa Tuhan kulitnya hitam tadi kan oh ya keriting kan udah dibaca tadi akhirnya kan ini cocok sama luga ini teman-teman tolong cariin luga tambudan dong ini ada nabi dari Papua kemudian ya Israel Yahudi itu sama dengan Islam menolak Yesus jadi Islam itu adalah Yahudi untuk goyim wah ini ngaco nih tadi saya di awal tadi di awal saya semangat Pak saya kira Bapak ini terjadi Muhammad mengaku dia keturunan Ismail sedangkan Al-Quran akui bahwa yang dijadikan nabi itu hanya Bani Israel Abraham Isaac Yaakub kemudian As-Sajadah 3 tadi dia bilang Muhammad memberi peringatan pertama padahal di Ibrahim bilang Abraham sudah ada di Arab duluan dari Muhammad nah kalau Muhammad keturunan Abraham tidak mungkin ayat itu bilang kamu memberi peringatan pertama ya nah terus yang kedua di dalam surat Al-Hakka Al-Hakka ya ayat 4 sampai 6 dikatakan begini kalau dia Muhammad mengada-adakannya atau memalsukan firman atas nama kami kemudian kemudian Terima kasih.